Bapak-Ibu hadirin yang sama-sama kami hormati, terkait dengan harga jagung. Harga jagung ini dulu sebelum kami dilantik Rp3.150, tapi kami tidak berdasarkan harga standar pemerintah pusat tersebut. Kami cari tahu harga, ternyata ada harga di kota-kota besar itu, dia harganya setelah dipotong biaya transportasi atau biaya muat, biaya angkut, ternyata masih bisa kita dapatkan harga yang tinggi lebih dari harga standar HPP waktu itu. Itu cara kami memperjuangkan harga jagung. Alhamdulillah sebelum kami dilantik pun kami sudah berjuang, dan ketika kami dilantik, Alhamdulillah harga jagung saat itu di angka minimal Rp4.300, Rp4.000 sampai Rp5.600. Itu membuktikan bahwa kami sangat memperjuangkan nasib para petani jagung. Hari ini kenapa turun? Karena memang harga-harga di luar daerah sana itu turun. Jadi bukan karena harga standar pemerintah pusat tadi. Dan kami juga sudah mampu menaikkan, meminta kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Nas, Badan Pangan Nasional, untuk menaikkan HPP atau HAP menjadi Rp4.200 dari Rp3.150. Jadi lagi-lagi itu membuktikan bahwa kami pro terhadap para petani jagung. Kemudian hari ini 2024, tahun terakhir kami menjabat sebelum kami cuti. Kami telah bersurat juga ke Bapak Nas untuk harga HPP yang tadi Rp4.200, kita minta untuk dinaikkan ke angka Rp5.000. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan harga itu sesuai dengan harapan kita bersama. Agar seluruh petani jagung, tapi di sini kayaknya kurang ya. Berarti membotol petani jagung arah ke. Membotol petani gabah. Mada pernah dicegat dulu di wilayah Cumpang. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan terakhir di wilayah Cumpang. Itu waktu itu. Nggak hermada, deh, sabunnya gue harga manu. Gue farem paling pas. Minimal Rp3.700 ya. Iya. Rp3.700. Termasuk Sainsore Mdai, Pak Supratman hadir di kantor waktu itu. Dan kami langsung bekerja mendatangi beberapa perusahaan yang membutuhkan gabah, komoditi gabah. Kami datangi. Para konek cerita, Mada saat itu, Mada saat itu, cara Mada memperjuangkan nasib para petani gabah itu, Berarti tahu yang dicerita. Macam ada di nuntuh ya. Karena lama Mada siapa, soalnya Mada itu bos kan, Aung Cak Ura Raka Ita selama Mupa Tengahakai Benigaba. Mulai dari Ebu Totimor Ita. Aung Cak Un tahu tak? Pak Kero, nuntuh sini. Di tahun ini nuntuh. Dicambe naam, go oto, war puluhan unit, gudang, toko, segala macam. Mada sekali, Ake bantu Mada. Ain Ipi bisa kena haitam baham Ake. Mada di beliau gak? Bisa dibuktikan. Lalu Pak Kero, Mada. Beda-beda tahu adem Mada. Dahu adem Mada. Mada maidei tahu itu, Mada keseng. Itu saat itu. Dikambe naam, Mada maidei ini. Caran katika Cak Ujabak. Dikambe naam. Karena nanti DEMOA ini 3.700, Mada minta 3.8 saat itu. 3.8, karena padem Mada pasti ditawar. Ternyata di ACC 37. Dan kami langsung pulang, ditunggu oleh DEMOA di... ...pantor daerah ya, di Pemda waktu itu. Dan saya sampaikan bahwa harga hari ini 3.700. Dan saya kerahkan seluruh alat transportasi Mada. Termasuk, apa namanya, track-track yang ada, tronton. Saya suruh muat. Seluruh gabar-gabar masyarakat Mada. Mada dikencancai, neraho ke pitia, neraho ke sewa. Lho wajah bersepik. Semua supaya harganya itu diangkat 3.700. Ya. Ternyata ada orang-orang yang berbicara. Tapi Alhamdulillah, berkat doa itu sudah diangkat 6.000 lebih, kalau tidak salah gabar. 6.400. Ya. Karena Mada Doho tidak pernah menutup mata dan telinga sebenarnya. Setiap ada permasalahan di pertanian atau di apapun, di tingkat masyarakat, Mada Doho selalu ambil tindakan cepat. Karena kenapa juga Mada Doho sampai hari ini tidak membuarkan tim, Mada sangat butuh. Kami berdua ini sangat butuh, masukan dari seluruh tim. Kami berdua ini sangat butuh.